Hai kita masukkan dulu passwordnya guys kemudian tekan start pada keyboard atau arahkan mas kalian pada start atau logo Windows kemudian ketikkan comment prompt atau comment ketikkan comment atau CMD boleh nanti akan muncul comment prompt gue lihat ketikan comment kemudian pada comment prompt klik kanan pilih run as administrator lalu klik yes jika sudah muncul tampilan aplikasi CMD ketikkan net user disini DC Windows system 32 ketikkan net spasi user tekan enter akan muncul user-user yang kita buat di dalam laptop kita secara default ada administrator dan gas nah disini kebetulan saya menggunakan user del jadi saya tambahkan net user spasi del kemudian tanda bintang untuk menghapus password pada Windows 10 jika sudah tekan enter di type a password for the user kosongkan kosongkan dan kemudian tekan enter kosongkan dan tekan enter retype the password look to confirm juga dikosongkan tekan enter the comment complete successful ketik exit dan enter sekarang kita coba untuk sign out klik start kemudian start atau logo Windows ya pada account klik sign out kita cek apakah masih meminta password atau tidak nah disini secara otomatis tidak meminta password kembali lagi cukup dengan klik sign in dan akan masuk pada tampilan desktop Windows 10 bagaimana mudah bukan